Untuk menghalangi Israel menyerang fasilitas minyak Iran, negara-negara Arab disebut tengah melobi Amerika Serikat negara-negara Arab saat ini sedang mendesak as untuk mencegah Israel menggempur instalasi minyak Iran. Mereka khawatir fasilitas minyak mereka diserang apabila konflik antara Israel dan Iran memanas. Pasalnya Iran sudah memperingatkan tak akan tinggal diam jika ada serangan yang lolos ke Iran melalui negara-negara Arab tersebut. Ke-6 negara teluk itu sendiri merupakan produsen minyak di Timur Tengah yang seluruhnya menjadi tuan rumah fasilitas maupun pasukan militer AS. Pejabat-pejabat UEA dikabarkan sedang melakukan pembicaraan intensif dengan AS mengenai ancaman ini. Selain itu, serangan Israel terhadap fasilitas minyak Iran akan berdampak secara global terutama Cina selaku pelanggan utama minyak Iran serta AS jika harga minyak melonjak menjadi 120 dolar AS atau sekitar 1,8 juta juta rupiah per barel. Itu akan membahayakan ekonomi AS dan peluang Kamala Harris dalam pemilihan presiden. Kata salah satu sumber teluk. Israel sejauh ini dikabarkan belum membuat keputusan mengenai bentuk serangan balasan yang akan dilancarkan ke Iran. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!